Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel Aki Muhammad Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua Tentang bagaimana cara mengisi suara pada slide PPT Atau pada slide powerpoint Bagi teman-teman yang kebingungan untuk mengisi suara pada slide powerpoint Mungkin teman-teman profesinya sebagai guru yang ingin membuat media pembelajaran dengan powerpoint Bisa dicoba tutorial berikut ini semoga bermanfaat Oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke tutorial Langkah yang pertama sekali yang harus teman-teman lakukan adalah Teman-teman harus menyiapkan sebuah slide powerpoint Nah disini saya sudah menyiapkan sebuah slide powerpointnya Nah disini saya sudah punya sebuah slide powerpointnya Putran ini sebuah slide powerpoint bahasa Arab Saya dapat kiriman dari teman tadi Jadi teman-teman harus menyiapkan dulu slide powerpoint yang seperti ini Kemudian bagaimana cara mengisi suara pada slide powerpoint ini Agar nanti ketika kita simpan ini bisa menjadi sebuah video dan punya suaranya Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah Lihat di atas ini ada deretan ini ada beberapa menu Jadi teman-teman disini ada menu slide show Dan teman-teman klik saja disini Menu slide show ini Klik saja disini Kemudian akan tampil beberapa menu seperti ini Di ini ada gambar stopwatch ya Ada from beginning Ada from current slide dan lain sebagainya Kemudian disini juga ada record slide show Nah di menu record slide show ini Teman-teman klik saja disini Record slide show Nah setelah teman-teman klik di menu record slide show Akan tampil menu seperti ini Ini teman-teman centang saja dua-duanya Kemudian pilih start recording Klik saja disini Oke Nah teman-teman perhatikan Disini Sudah muncul tampilan seperti ini Ini waktunya sudah berjalan teman-teman Ini tandanya Proses rekamannya sudah dimulai Jadi disini Teman-teman bisa langsung berbicara Mengisi suara Sesuai dengan slide di powerpoint teman-teman Bentar seperti ini Tujuan pembelajaran Setelah mengamati Menanya Mengeksplorasi Mengasosiasi Dan mengkomunikasikan Peserta didik Mampu mendengar Bercakap Membaca Dan menulis dengan bahasa Arab Yang berkaitan dengan topik Al-Bayannat Asyafsiyah Nah Teman-teman Setelah teman-teman merekam ini Setelah teman-teman merasa sudah cukup Untuk mengisi suaranya Teman-teman klik tombol close disini Nah Disini bisa teman-teman perhatikan Di bawah ini sudah ada Muncul tanda speaker Seperti ini Lambang speaker seperti ini Ini tandanya Kita sudah berhasil merekam Selanjutnya Kita coba Apakah sudah benar-benar terekam Disini ada menu Tombol play Jadi teman-teman bisa klik saja Tombol play disini Tujuan pembelajaran Setelah mengamati Menanya Mengeksplorasi Mengasosiasi Dan mengkomunikasikan Peserta didik Mampu mendengar Bercakap Membaca Dan menulis dengan bahasa Arab Yang berkaitan dengan Topik Al-Bayannat Asyafsiyah Nah Oke teman-teman Nah Berarti Ini sudah terekam ya teman-teman Langkah selanjutnya adalah Kita menyimpan Slide PowerPoint kita ini Menjadi video Caranya adalah Disini Di pojok kiri atas Ada tombol file Teman-teman klik saja disini Kemudian Teman-teman pilih Save As Nah akan muncul tampilan seperti ini Kemudian teman-teman pilih Lokasi tempat penyimpanan videonya nanti Saya disini Saya contohkan saja Saya pilih Di video Kemudian Ini yang perlu teman-teman perhatikan Dan di kolom Save As Tipe ini Teman-teman pilih Ini Windows Media Video Windows Media Video ini Nanti teman-teman pilih yang ini Maka Slide PPT tadi Ini akan disimpan sebagai video Kita klik saja save Nah disini akan muncul seperti ini Creating Video Materi Praktik Pembelajaran Disini ada tombolnya Teman-teman tunggu sampai tombol ini penuh nantinya Setelah tombol ini penuh Maka slide PPT kita akan tersimpan sebagai video Nah demikianlah teman-teman Tutorial untuk kali ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Kalau ada yang kurang paham Silahkan tinggalkan komentar Silahkan tanya di komentar Dan jangan lupa Klik subscribe Like Comment and share Agar channel ini bisa terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh